Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya mama ina Kali ini mama ina mau bikin bakwan Bulat dengan cara yang Mudah Bentuknya bisa bulat cantik Dan pirit minyak Disini udah saya siapkan 1 buah wortel Nanti kita serut aja gak dipotong Biar gak terlalu tebal Lalu kol 50 gram Yang sudah saya hilangkan tulang tengahnya ya Lalu 2 batang daun seledri Saya gak menggunakan daun bawang Kalau bunda mau ditambahkan daun bawang bisa Kita akan potong-potong terlebih dahulu Untuk kubis dan daun bawang Wartel kita parut serut Ini biar gak terlalu panjang Saya bilah jadi 2 Lalu kita potong tipis Kita sisihkan Lalu daun seledri Potong-potong kecil Untuk wortel kita parut ada Untuk bumbu yang halus dihaluskan Ada 2 siung bawang putih 1 putih bawang merah 2 putih kemiri Lalu 10 putih merica Dan 1 siung teh garam Kita akan haluskan bumbunya ini terlebih dahulu Setelah bumbunya halus Kita pindahkan wadah Untuk bikin adonan Bakwannya Langsung kita siapkan wadah Lalu saya akan tambahkan sedikit air dulu Untuk melarutkan bumbunya Kita aduk-aduk pakai sendok seperti ini Setelah bumbunya tercampur Kita akan tambahkan tepung terigu Kita akan gunakan 15 sendok makan Saya tambahkan tepung maizena 1 sendok makan Ini saya masukkan semua 1 sendok makan Lalu 2 sendok makan tepung beras Biar hasilnya nanti Di sini tanpa telur Kita aduk Kita tambahkan lagi air Kita aduk lagi Ini kita bikin Ini tidak terlalu kental Juga tidak encer Kita tambahkan lagi air Kita tambahkan kaldu bubuk Sekitar 1 sendok teh Kita aduk lagi Bisa dicek rasa Kalau kurang asin Bisa ditambahkan baram Sudah khas Seperti ini ya bunda Untuk kekentalannya Untuk air yang saya gunakan Sekitar 250 ml Ini cuma sisa sedikit Jadi disesuaikan selera saja Untuk kekentalannya Tapi biasanya sudah pas Seperti ini Kalau kita akan Bentuk bulan Lalu kita masukkan Untuk sayurannya Daun seledri Waduh Dan tubisnya Kita aduk lagi Sampai merata Kalau bunda suka tauke Bisa juga ditambahkan Karena saya tidak suka Jadi tidak saya tambahkan Nah seperti ini Ini sudah tercampur Dengan baik Kalau bikin bakwan itu Tidak perlu terlalu diolene Cukup diaduk-aduk saja Biar hasil bawahnya Nanti tidak keras Selanjutnya Kita siap goreng Nah disini saya menggunakan Cetakkan Koe apem ya bunda Kita panaskan Dan kita kasih minyak Kita ratakan minyaknya Kita tunggu panas dulu Ini sebelum dimasukkan Kedalam cetakannya Kita tambahkan margarin Satu sendok makan Yang sudah dicairkan Biar tambah crispy Nanti hasilnya Dan kurih Kita aduk merata Setelah cetakan Manas Kita masukkan Adonan Kita tidak Bikin penuh Ya bunda Sekitar Satu sendok makan Setelah berbentuk bulat Dan sudah Setengah Matang Seperti ini Bisa kita angkat Dan sisihkan dulu Dalam wadah Seperti ini Kita sisihkan dulu Seperti ini ya bund Lalu kita Sebelumnya Kita masukkan lagi Minyak Biar mudah Kita lepaskan Dan leket Saya masukkan lagi Adonan Kalau teres Sedihkan Dua sendok makan Biar tidak terlalu Dipis Sampai selesai Selesai semua ya bund Selanjutnya Kita siapkan Minyak Langsung Kita masukkan Kedalam Minyak panas Nah Lalu kita Masuk-masukkan Langsung Aja Seperti ini Baruan Yang sudah Kita cetak Ini Tidak perlu Lama Karena Baruan Sudah Setengah Matang Tinggal Ngeringin Aja Ini Sudah mulai Ringan ya Kita tinggal Ngeringin Aja Sudah Tidak Nempel Di dasar Lagi Pasinya Bisa rajin Rapi Bulat Seperti ini Nah Ini Barannya Sudah matang Ya Seperti ini Sudah Kritik-kritik Luarnya Sudah Krispy Selanjutnya Bisa Kita Tiriskan Jadinya Bisa Bulat-bulat Cantik Seperti ini Sampai Selesai Ini bunda Hasil Bakuan Bulat Super Renyah Empuk Tidak Keras Krispy Irit Minyak Juga Silahkan Dicoba Bunda Terima kasih Sudah selalu Nonton Video saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep-Resep Saya Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hasilnya Bisa Rapi Seperti ini Terima kasih